Terima kasih. 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 Ngapain masih disini? Denger gak tadi saya suruh apa? Cepet ya di makanan! Cari gado-gado gak pake lontong. Ingat! Eh, Bu! Beresin dulu. Itu beresin dulu, baru pergi. What? Apa lagi nih? Cepet atas! Sini! Mas! Kalau saya lagi ngomong sama Ibu, jangan ikut campur! Ibu itu sudah tua. Kamu tidak pantas berkata seperti itu sama Ibu. Dan lagi Ibu benar. Kamu kan sudah lama tidak makan nasi. Siapa suruh dia gak dengar apa yang aku omongin? Aku mau makan nasi, beras, atau gabah, terserah aku! Bukan urusan kamu! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Eh, Pak Kari ya? Apa kabar, Dewati? Baik, Pak. Silahkan masuk, Pak. Iya, iya. Silahkan dulu. Pak Karya kesini mau nagih uang kontrakan? Ah, enggak, enggak. Bukan itu tujuan saya datang kemari. Suami kamu kemana, Wak? Ada di kamar, lagi tidur, Pak. Ya, namanya juga orang sakit. Tiap hari kerjaannya tidur aja. Semenjak suami saya sakit kan, dia gak bisa cari nafkah. Makanya, Pak, kami gak sanggup bayar uang kontrakan. Karena buat uang makan aja, saya yang cari sendiri. Hehehe, saya tahu. Saya ngerti. Saya datang kemari bukan mau nagih uang kontrakan. Justru sebaliknya, saya mau memberikan sesuatu yang lebih baik buat Dewati. Tawaran apa ya, Pak? Setelah saya pikirkan masak-masak, saya yakin kalau Dewati mau menjadi istri saya yang kedua. Mana bisa, Pak Karya. Saya kan udah punya suami. Atau begini aja. Kalau memang Pak Karya cinta sama saya, Pak Karya mau nunggu saya sampai saya cerai dengan suami saya? Hahaha, saya pasti mau. Saya akan menunggu Dewati menjadi jana. Tapi ingat, Dewati harus ikhlas menerima saya. Saya sih asalkan Pak Karya baik terus sama saya, dan gak ngusir saya dari sini, ya... Saya tidak bakalan mengusir Dewati dari rumah ini. Kalau Dewati mau, rumah ini ikhlas saya kasih buat Dewati. Asalkan Dewati mau menjadi istri muda saya nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Masuk. Saya tunggu jandanya Dewati. Masuk. 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 Masuk, masuk. 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 Masuk! Masuk. Mana pesanan saya, Ibu? Ini Ibu beliin gaduh-gaduh. Belum dipiringin juga dari tadi. Ngapain aja sih, Ibu? Udah masuk main nyelonong aja. Enggak ngeliat ada pakar yang punya rumah di dalam. Saya ngerjaya. Wati, apa bener yang Ibu dengar pembicaraan kamu sama pakarnya? Jadi tadi Ibu nguping pembicaraan saya dengan pakar ya? Bu, Ibu ngapain sholat tiap hari, ngaji tiap hari, kalau Ibu masih suka nguping pembicaraan orang lain. Percuma dong, kau sama juga dosa. Yaudah nggak sesuarat sekalian. Maaf, Wati, Ibu nggak sing aja dengar. Ibu sayang sekali sama kamu. Kalau sampai terjadi percaraan antara kamu sama Iyan. Kasian desi, Iwan. Eh, denger ya, Bu. Rumah tangga saya nggak ada sangkut pohonnya sama Ibu. Saya mau cerai kek, mau enggak kek. Itu urusan saya bukan urusan Ibu. Lagian juga saya nggak perlu cerai sama anak Ibu. Dengan kondisinya sekarang yang sakit-sakitan itu, sementara lagi juga mampus. Astagfirullah Azim. Astagfirullah Azim. Ibu. Ibu. Apa lagi? Desi disuruh bayaran sama Bu Guru, Bu. Minta Bapak kamu sana. Sana! Desi. Bilang sama Guru kamu. Bapak minta waktu seminggu lagi ya. Nanti kalau Bapak udah sembuh, Bapak akan cari uang untuk bayar uang sekolah kamu. Ya. Wati. Apa kamu nggak bisa bantu? Aku punya mohon kamu dulu. Nanti aku ganti. Kalau aku udah sembuh, aku akan cari kerja. Saya sih bisa aja. Asal saya nggak punya suami yang lemah kayak kamu. Kamu nggak usah mikirin saya, Mas. Mikirin saya tuh mahal. Nggak bakalan sanggup. Pikirin tuh anak kamu sama ibu kamu. Jadi laki-laki kok nggak ada gunanya. Apa sih manfaatnya kamu, Mas? Nggak ada, kan? Sabar ya, nak. Kamu ngerti kan apa yang tadi Bapak bilang. Had定 keputus, Hissticks. Oulah. Demi kau kenapa buahYou ASSRI. Yai gitu. mulai 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 ayo kita kasih pelajaran panas hati mon abdi gaduh bebe anak panas hati kuria jengen jengen daya bu ngana nao kakak berhenti dasar laki-laki mata keranjang kamu kamu juga seraswati dasar penari racur kamu wanita jalan misalnya cuma merusak rumah tangga orang pergi kamu pergi bubar semua bubar maaf maaf saya saya gak maksud kamu siapa saya saya gak pernah datang di kampung ini saya Tony saya baru datang dari Jakarta kamu tau nama saya siapa yang gak kenal sama penari cantik seperti kamu kamu sudah Jakarta pantesan tampang kamu beda gak kayak pemuda kampung sini kamu gak usah khawatir mereka udah gak ngejar kamu kok boleh saya antar ke kamu pulang enggak gak usah rumahku deket tuh kontrakan situ kamu kontrak disini kalau kamu ikut saya ke kota kamu bisa dapet rumah yang mewah disana kamu jangan menyanyiakan kecantikan kamu sama bakat kamu bergoyang Saraswati kamu ini bagai berlian selalu berkilau dan memukau oke kalau kamu mau ikut saya ke kota saya tunggu kamu besok disini ya saya pengen ke kota mas saya pengen ngerubah nasib hidup saya pengen maju saya pengen berhasil saya capek disini hidup miskin terus-terusan kalau saya ke kota kira-kira saya bisa berhasil gak ya pasti Saraswati oke kalau gitu sampai ketemu besok ya sayangnya jangan lupa ya ya dulu ya kenaknya selamat menikmati selamat menikmati kamu mau kemana saya mau pergi kamu mau pergi kemana saya mau pergi ke Jakarta ini ya lepasin Wati kamu meninggalin aku sama dari si anak kamu terserah saya harus pergi dari sini saya ada bosan disini ngurusin kamu tiap hari penyakitan batuk-batuk saya gak bisa tidur nyenyak tiap malam dan saya kalau disitu saya gak akan lanjut-lanjut lepasin tangan kamu enggak kamu gak boleh pergi aku sebagai suami kamu tidak mengizinkan kamu pergi kamu gak berhak mengharap aku siapa kamu kamu suami yang gak berguna aku yang cari uang tiap hari kamu gunanya apa gak ada kamu bikin aku bosan serius bapak bapak Wati aku mau jangan tinggalin aku sama anak kamu aku tahu kenapa kamu ingin aku disini terus supaya tiap hari aku yang cari uang buat kamu kan nafkahin kamu ngurusin kamu kamu bikin aku makmuak sama kamu kamu laki-laki gak berguna ibu-ibu jangan pergi ibu-ibu jangan pergi ibu-ibu jangan pergi ini apa saya takutnya boleh banget ibu-ibu jangan pergi Wati kamu kemana saya mau pergi jangan pergi Wati kasihan anak dan suamimu saya capek ngurusin suami yang gak berguna ini ya Allah ibu-ibu jangan pergi ibu-ibu jangan pergi Wati jangan tinggalin kami Wati ibu-ibu jangan pergi Wati ibu-ibu jangan pergi sudah kita pasrahkan kepada Allah ibu-ibu jangan pergi ibu-ibu ibu-ibu Kamu cantik banget sayang Mungkin ntar aja deh Cepet pergi yuk Takut ada yang liat Yuk Alibah 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 Pak Karya Mana Saraswati Dia Apa benar dia sudah pergi sama orang kota itu Kurang ajar Dia omongin saya Baik kalau begitu caranya Saya sudah tidak bisa menahan istri saya Kalau datang kemari Mengusir kalian dari tempat ini Bapak Bapak mengusir kami Tolong pak Kami jangan diusir Wati pasti pulang Ingat Bu Halimah Wati menunggu uang kontrakan sudah tiga bulan Dan sekarang ini jalan yang keempat bulan Selama ini saya masih bisa bersabar Karena Wati ada disini Tapi sekarang dia pergi bersama laki-laki ke kota itu Dan dia tegaknya ngebohongin saya Pak Karya Tolong kami pak Kami jangan diusir dari sini Wati pasti pulang Paling juga dia manggung di kota Baik Kita tunggu sampai bulan depan Kalau dia tidak pulang juga Silahkan ibu angkat kaki dari rumah saya Saya tidak pulang Bapak 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 Jan, kamu istirahat dulu, besok kita ke dokter ya. Enggak usah, Bu. Nanti juga saya sembuh sendiri. Ya sih, cepet lapnya. Ini, Nek. Ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus sekali, Wati. Apanya yang bagus, Mas? Ya penampilan kamu, semua orang di sini suka sama kamu. Aku ngerasa gak ada yang istimewa malam ini. Gak ada bedanya ngeliat mereka seperti ngeliat mayat hidup yang lagi nontonin aku. Aku kurang puas, Mas. Kayaknya aku kurang menarik di mata mereka. Loh? Enggak kok banyak sekali orang yang menitipkan pujian buat kamu, Wati. Mas, aku besok mau pergi sebentar ya. Terus boleh gak kalau aku minta uang hasil malam ini? Kamu mau kemana? Aku udah urusan sebentar aja. Cuma sehari kok. Boleh ya? Ki, saya mau pasang susuk yang paling ampuh. Soalnya saya kok ngerasa di Jakarta tuh belum istimewa banget. Ada susuk yang membuat keinginanmu menjadi nyata. Tapi ingat, pantangannya juga berat. Pantangannya apa, Ki? Kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susuk itu tertanam di wajah kamu. Kalau kamu melanggar, akan tahu akibatnya. Ngerti? Saya siap, Ki. Saya siap untuk tidak melanggar aturannya. Yang saya butuhkan saat ini adalah materi. Yang penting, saya harus bisa menundukkan semua laki-laki di Jakarta, Ki. Ya Allah. Hanya kepadamu lah aku memohon. Meminta dan menyembah, Ya Allah. Dan tunjukkanlah jalan yang benar kepada istri Amba, Ya Allah. Agar dia dapat kembali kepada keluarga ini, Ya Allah. Kerana kami masih sangat membutuhkan niya, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Rokbanlah. Hati nafi dunia hasana. Wafil akhir roti hasana. Wakil azaban. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu Halimah ini apa-apaan sih? Dengar ya Bu Halimah? Rumah ini akan lebih bermanfaat bila saya kontrakan sama orang lain. Kecuali kalau Ibu sanggup membayar sewanya ke saya. Ibu nggak sanggup kan? Membayar sewa ke saya, apalagi melunasi tunggakan yang 3 bulan kemarin. Lagian penari lacur menang tumbuh itu nggak mungkin balik lagi ke sini kok. Bahkan mungkin dia sudah lupa kalau dia pernah punya suami dan anak di sini. Ibu Suti, jangan bilang begitu. Nanti sayang, tidak seperti itu. Dia pasti akan datang ke sini. Alah, sudahlah. Pokoknya saya tidak mau tahu. Lusa rumah ini harus segera dikosongkan. Kalau tidak, saya akan suruh orang saya untuk mengosongkan rumah ini. Merti! Desi mau ketemu Ibu. Iya, nanti kita cari Ibu Nua. Ke Jakarta. Yeay! Kamu gimana? Senang kalau jalan-jalan gitu. Ayo, nature free card. Tunggu dulu, tunggu banyak mobil, Des. Ya Allah, Desi! Kamu kalau nyebrang bilang sama nenek! Itu kan Ibu sama Desi. Ngapain mereka ada di Jakarta? Mas, pergi cepetan, mas. Nanti mereka minta macam-macam lagi. Ayo, cepetan! Itu kayak Ibu deh. Mana? Ibu! Watik! Ibu! Watik! Nek, itu Ibu. Iya, iya. Watik! Ibu! Sayang, kenapa kok kamu tiba-tiba begitu syok melihat dua orang tadi? Bukannya aku syok, mas. Aku cuma takut aja kalau mereka minta macam-macam sama kita. Lagian, orang sekarang kan nyari duit dengan jalan apa aja. Lagian juga, mas, ngapain sih berhenti di situ lama-lama? Nggak tahu ya kenapa, tapi tiba-tiba aku begitu kasian melihat dua orang tadi. Nggak apa-apa ya mereka ya? Mudah-mudahan, mas Dhani nggak berpikir macam-macam dengan aku. Dan mudah-mudahan dua orang kampung itu nggak akan muncul-muncul lagi di depan kami. Semoga aja Tuhan cepat menyingkirkan mereka dari sini. Berbersihan. Nek, masih lapar, Nek. Rumah Ibu masih jauh nggak, Nek? Kita cari warung makan ya. Nanti kalau udah makan, baru kita cari rumah Ibu lagi. Itu baru makan. Bu, semuanya jadi berapa, Bu? 15 ribu, Bu? Tapi maaf Ibu, uangnya cuma ada 5 ribu. Atau nggak bisa, Ibu? Nggak ada lagi, nggak habis. Kalau Ibu nggak punya uang, jangan makan di barung saya. Jangan makan di sini. Maaf Ibu. Yaudah Ibu, pergi sana, pergi. Jangan di sini, jangan makan di sini. Iya, iya. Oh, sini. Nih, bawah sekalian. Jangan makan lagi di sini ya, kamu ya. Nek. Nek. Nek sih, chape. Kita isyurah dulu sini ya. Gimana? Nek, nek, nek. Nek, nek. Nek, nek, nek. Katanya kita mau ketemu Ibu. Iya. Besok kita coba cari Ibu lagi ya. Tapi besok janji ya, kita cari Ibu lagi. Iya, iya. Sekarang besinya bobok dulu ya. Itu kayak Ibu deh. Mana? Ibu! Ibu! Wati! Ya Allah. Kalau benar dia menantuku, pertemukanlah aku sekali lagi dengan dia. Semoga dia mau menerima aku dan anaknya ini. Ibu. Ibu... 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 Tidak. Tidak. Tidak Tidak cari saya lagi! Tapi Wati. Ini Desi anak kamu. Dia butuh kamu. Udah senang. Desi lagi sakit, Wati. Cepet! Pergi! Ada apa sayang? Ini Mas, ada pengemis naik. Kasian banget. Anaknya sakit lagi. Aku mau ngasih uang buat obat Kasian Kenapa sekalian gak kita bawa aja dia ke dokter? Ah gak usah Lihat aja ibunya masih sehat kayak gitu Masih bisa jalan kok Kasih uang aja buat berobat ya? Ini bu Masih kurang ya? Sana? Bakit uang balbeta Masih ayo Sampai 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 Nek, ibu mau biarin kita masuk sih, Nek. Sabar ya, mungkin ibu kamu masih capek, nanti kalau dah waktunya kan boleh. Ibu. Desi mau ketemu sama ibu? Tidak. Bapak, ibu lagi, ibu lagi. Tidak bosan apa ganggu hidup saya, ibu. Saya tidak bosan dengan muka ibu. Bapak, ini Desi anak kami. Apa kamu tidak mau mengakuinya lagi? Tidak, saya tidak merasa punya anakku. Kenapa sih ibu kamu sayang mulu? Ibu mau jatuhin saya di depan semua orang. Kalau kamu malu mengakui Desi di depan orang banyak. Tapi ini karena anak kandungmu, hati. Ya, terus saya mainkan apa? Dia juga kan punya bapak. Kasih aja sama bapaknya penyakitan itu. Kan ada urusan sama saya. Kecuali kalau bapaknya sudah tidak mau aku lagi. Dia sudah meninggal dan kami diusir dari rumah kau terakan. Karena itu ibu putuskan untuk mencari kamu ke sini. Oh, akhirnya meninggal juga. Bagus deh. Tapi itu bukan urusan saya. Udah, sekarang ibu pergi. Saya nak pergi! Watik! Watik! Oh, jadi Watik udah punya anak dan punya suami. Mendingan kamu terima aja mereka di sini. Lagian kasihan anak kamu lagi sakit. Lagian kamu nggak perlu lagi repot-repot cari pembantu. Mereka kan bisa jadi pembantu kamu. Ini bagus juga tuh. Tapi kalau gitu kamu yang ngurusin ya. Oke, aku pergi dulu ya. Tatiha. Ibu tahu kan kenapa saya panggil ke sini? Sebenarnya saya takut tanggung resiko untuk menerima kalian tinggal di sini. Tapi ya karena saya mau berbaik hati sama kalian, terpaksa. Asal kalian harus ikuti semua perintah saya selama kalian tinggal di sini. Baik, Watik. Ibu akan turuti semua perintah kamu. Asal ibu boleh tinggal di rumah kamu. Bersama Desi, anak kamu. Bagus. Dan asal ibu tahu ya, rumah ini belum jadi milik saya sepenuhnya. Karena rumah ini masih atas sama Mas Dani. Laki-laki yang bersama saya selama ini. Mas Dani belum tahu kalau saya sudah menikah dan punya anak. Dan saya tidak mau membuat Mas Dani kecewa. Jadi mulai sekarang, ibu jangan pernah memanggil saya Namawati. Panggil saya Nyonya. Dan tolong ibu ajarin sama Desi untuk tidak memanggil saya ibu. Ngerti? Sekarang tolong bikinkan mie. Saya lapar. Cepetan! Cepet! Bagus juga mereka datang ke sini sendiri. Jadi aku tidak perlu repot-repot lagi cari membantu. Nanti malam kamu nganterin aku kan, Manggung? Pasti sayang. Tapi kamu kalau misalkan nenggudain aku, kamu jagain aku dulu. Mobil Mas Dani. Kok sudah pulang ya? Jika kamu keluar cepetan. Jangan lupa antar malam ya. Iya cepetan. Lihat aku di belakang ya. Jangan salah. Wati. Sayang. Selamat siang, Pak. Ibu. Mas! Sudah datang. Oh! Ini pembantu baru. Ingat nggak waktu itu ada wanita tua yang minta-minta di depan pagi rumah? Oh. Ya, ya, ya. Pantas saya sudah tidak asing dengan ibu. Ternyata ibu tuh. Kan kasihan. Dia tuh tinggal di jalanan. Jadi yaudah aku jadiin pembantu aja di sini. Wati. Wati. Ternyata saya tidak salah pilih. Selain kamu cantik, pintar, hati kamu juga lembut seperti bidadari. Tidak. 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 Mas. Wati. Makanannya sudah siap. Mas. Makanan sudah siap tuh. Mau makan dulu atau langsung nunggu di kamar? Ah. Badan emas pegal-pegal emas ke kamar dulu aja ya. Yaudah. Nanti aku pijitin ya. Mbak Ibu. Udah berkali-kali segirang jalanan. Saya Wati. Berani-beraninya di depan Mas Dhani kamu panggil saya Wati lagi. Iya nyonya. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, boleh sekarang panggil saya nyonya atau ibu. Awas ya. Kalau kamu sekali lagi panggil nama saya Wati di sini, saya usir kamu di rumah ini. Nanti. Iya nyonya. Iya, iya. Tapi tetap aja panggil saya Wati. Mulai sekarang dibiasain. Gak ada orang pun panggil saya nyonya atau ibu. Jangan panggil Wati. Sampai jumpa lagi di sana. Nanti. Terima kasih. Ibu kamu lagi sibuk. Makan dulu sama nenek, nanti sama ibu, ya? Nggak mau mau makan sama ibu. Nanti ibu kamu marah. Pokoknya Desi mau makan sama ibu, nggak mau sama nenek. Rizik tau! Bisa diam nggak sih? Itu mulut dari tadi, ngoceh aja. Nggak tahu apa di depan ada mas Dari tamu saya. Mau diusir dari sini. Maaf, what? Nanya, Desi maunya makan sama ibunya. Saya nggak peduli. Dia mau makan, kek? Nggak, kek. Jangan tereak-tereak. Kalau teriak terus, sumpelah itu mulutnya sama apa, kek. Iya, nyonya. Saya nggak mau mas Dari curiga sama saya gara-gara kalian. Kalau sampai itu terjadi, saya nggak akan pernah maafin kalian. Desi mau makan sama ibu. Nek, jangan panggil saya ibu. Nek, Desi mau makan sama ibu. Iya, nanti. Sabar. Ya. Nek, baru makan sama ibu. Sekarang makan dulu sama nenek. Ya. Kok, kok ibu jahat sih, Nek? Sekarang, Nek, Nek suapin. Aduh, ada telurnya, ada emi. Halimah! Halimah! Iya, nyonya. Lama banget sih. Saya mau pergi manggung. Dan tolong ajarin anak itu untuk panggil saya nyonya. Jangan panggil ibu lagi. Ingat ya. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah saya, ikuti aturan saya. Jaga rumah. Jangan panggil saya. Ibu. 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 Terima kasih telah menonton 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 Sudah menonton Sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ibu Boleh Saya itu tidak Tapi Okay Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami Tiga menonton Terima kasih telah menonton kehilangan jejak kamu lagi kalau perlu malam ini kita bisa menikah menikah? iya Wati saya akan lakukan apapun untuk kamu demi saya mendapatkan cinta kamu Wati tunggu lepaskan sekarang Saraswati sudah menjadi milikku dan sebentar lagi kami akan menikah sebaiknya sekarang kamu angkat kaki dari sini dan lepaskan dia siapa kamu? seperti kamu sudah tahu kan saya ini adalah calon suami Saraswati itu kan kata kamu saya mau dengar sendiri dari mulutnya Saraswati apakah kamu benar-benar calon suami dia? kalau bukan tidak ada satu orang pun yang bisa melarang Saraswati mau menikah dengan siapapun kamu tidak boleh melakukan pernikahan selama susu itu tertanam ke wajah kamu tapi kalau kamu melanggar akan tahu akibatnya lebih baik kita dengar hanya Saraswati memilih siapa yang akan menjadi suaminya baik sudah-sudah kamu sudah berantem deh saya tuh gak ada kepikiran dan dia tutup menikah aku gak ngerti kenapa laki-laki itu semua pengen nikah sama aku karena kamu wanita mahal Saraswati cantikan kamu tarian kamu itu yang membuat mereka jadi seperti itu masih gak ngerti juga tuh mereka berusaha merebut kamu dari diriku kamu ngomongin siapa sih yang? si Arief yang donatur acara itu iya tapi kan aku gak bermaksud untuk nikah sama siapapun juga meskipun sama Dani walaupun suatu saat nanti Dani ngancam untuk ngambil semua harta yang udah dikasih ke aku aku tetap gak akan nikah sama dia terus kamu menikah sama siapa? apa selamanya kamu mau hidup sendiri? semua laki-laki yang bertekuk lutut karena mereka mencintai kecantikanku dan goyangan pinggulku gak ada satupun diantara mereka yang benar-benar tulus mencintai aku aku akan menikah dengan laki-laki yang benar-benar mencintaiku dengan tulus bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? apa kamu mau menikah dengan laki-laki miskin seperti aku? apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? pasti sayang sel kamu janji kamu tidak akan pernah meninggalkan aku kenapa jadi kayak gini sih? kenapa semua laki-laki jahe pengen nikah sama aku? jadi bingung kalau aku nikah sama salah satu diantara mereka nanti kekuatan susuku hilang tapi kalau aku gak mau nikah juga nanti takutnya mereka gak mau lagi sama aku gimana ya? bagaimana kalau aku yang ingin menikah dengan kamu? apa kamu mau dan bisa menerima kekuranganku? pasti sayang Tony Tony kenapa aku jadi mikirin Tony? Tony Wati pasti akan membeli aku Karena dia menyangka aku adalah orang yang benar-benar tulus mencintainya Padahal aku hanya memanfaatkannya hanya untuk harta Aku sudah memutuskan keluar kota nikah sama kamu Karena kamu sudah baik banget sama aku Kamu yang sudah menjadikan aku seperti sekarang ini Dan yang paling penting Kamu sudah membuat aku bahagia Aku senang sekali mendengarnya, Shay Tunggu Ternyata kamu memilih manajer kamu yang kira ini Mas Dhani Saya juga wanita biasa Saya ingin kebahagiaan Saya tahu Mas Dhani tidak ada bedanya dengan laki-laki lain yang mencintai tubuh saya dan muka saya Mas Dhani tidak mungkin mencintai saya lagi kalau muka saya sudah tidak cantik Dan tubuh saya sudah tidak bagus Ya kan? Wati Kamu betul-betul mengecewakan saya Saya mencintai kamu dengan tulus wati Apa balasan kamu? Ini yang kamu lakukan buat saya Maafin saya Mas Saya nikahkan Tony bin Jaina dengan Saraswati binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahnya Saraswati binti Karim dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Bagaimana saksi? Bagaimana saksi? Alhamdulillah 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 Kenapa membuka aku? Kenapa buka aku? Alhamdulillah Kenapa begini begini? Wajah kamu Wajah kamu kenapa Wati Aku sudah melanggar pantangannya mas Aku melanggar pantangannya dengan pernikahan kita Tapi aku yakin kamu gak akan ngelirin aku kan mas Kamu gak akan ngelirin aku kan karena kamu cinta sama aku Iya kan mas Kamu melipu aku selama ini Maafin aku mas Aku gak tahu menghargikan seperti ini Keluar kamu dari rumah ini Aku gak mau pergi Terima kasih 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 Terima kasih